Bagaimana kita membuat video menggunakan HP sebelum saya menolong video ini jangan lupa subscribe di bawah ini guys Ada beberapa pertanyaan ya, Bang apa youtuber terdahulu itu yang sudah sukses itu sebelumnya menggunakan HP Saya pastikan pasti menggunakan HP Sebelum dia memakai kamera yang bagus sama laptop Dia pasti menggunakan HP dulu, mengedip pun juga menggunakan HP Sarat-saratnya apa saja sih ketika kita membuat video menggunakan HP Yang pertama kita harus menyiapkan HP dulu tentunya untuk perekaman video kita Terus yang kedua kita harus menyiapkan lampu Lampu itu berbunyi sebagai penerangan atau pencahayaan buat kita ketika membuat video Agar apa video kita tidak buram Kalau kita tidak menggunakan penerangan cahaya, saya pastikan pasti buram Kalau kita bikin video, kita harus bikinnya malam-malam guys ya Jangan kondisi pas ramai, kalau kondisi pas ramai pasti rusak suaranya Terus yang ketiga kita harus mempunyai aplikasi yang nama Kismakin Master Aplikasi Kismakin Master itu berfungsi untuk pengeditan video Ketika kita melakukan perekaman selesai Kita wajib pengedit dulu sebelum kita upload ke Youtube Agar video kita itu lebih menarik Terus yang keempat kita harus punya aplikasi yang namanya Filmagru Filmagru itu berfungsi juga sama seperti Kismakin Master sebagai pengeditan Tapi di dalam Filmagru itu mempunyai kelebihan berbeda sama Kismakin Master Jadi kalau keduanya kita gabung, itu video kita akan lebih bagus Tentunya sangat menarik ketika kita sajikan di Youtube Yang kelima kita harus bikin skrip dulu Kenapa sih kita harus bikin skrip dulu? Agar apa yang kita sampaikan itu lebih tertata Rapi, rajin, tidak lompat ke sana ke sini Kalau kita pembahasannya lompat ke sana ke sini Penonton pasti akan bosan untuk mendengarkan suara kita Saya pastikan itu Saya ini juga bikin skrip dulu sebelum saya membuat video ini Saya pastikan setiap saat membuat video Saya selalu bikin skrip dulu, skrip dulu, skrip dulu Terus yang ke enam Kita harus punya tripod Tripod itu berfungsi sebagai tempat dudukan hape Agar hape kita itu tidak perlu kita pegang Kalau kita bikin video Kita taruh saja di situ Jadi tidak gerak ke sana ke sini Agar fokus juga ke kita Kalau kita menggunakan tangan Saya pastikan tidak akan fokus ke kita Sehingga gambar pun akan jawab Terus yang ke tujuh Kita harus menyiapkan mental kita Kenapa sih kalau kita harus menyiapkan mental kita? Kalau kita mau bikin video kita tidak punya mental Kita kerugi Saya pastikan dilihat juga buruk Karena apa? Kita tegang saat kita pembikinan video seperti ini Kita harus relak dulu Ini untuk para youtuber pemula pasti akan mengalami hal seperti ini Kerugi Malu Karena kita itu bikin video ini akan dilihat oleh publik Itu saya pastikan Itu yang namanya demam Biasanya demam Nah itu kita harus bisa menghilangkan rasa itu dulu Yang penting kita jangan malu Kalau kita mau bikin video menggunakan hape Tidak usah geng sih Kita bikin video menggunakan hape saja Ini untuk para youtuber pemula Yang mau mengawali karir di youtube Kita harus berani Kita harus yakin Kalau kita itu bisa Kalau kita jelek Video kita jelek Video kita kurang bagus Kita koreksi Ini sebagai koreksi buat kita Yang penting kita sudah berani Untuk membuat video ini Itu saja yang bisa disampaikan Beberapa alat-alat yang perlu kita siapkan Ketika kita pembikinan video Terus saya inginkan lagi Jangan lupa subscribe guys Di bawah ini Agar saya bisa semangat Untuk membuat video-video berikutnya Oke Terima kasih Untuk teman-teman semuanya Tetap semangat Tetap belajar Seperti saya ini juga masih belajar Dan terima kasih Sudah mau mendengarkan Aspirasi saya Thank you